Bada bing, bada boom Hai Besiana Besiani, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat aja Balik lagi ke channel aku, nama aku Rachel Dan sekarang kita kedatangan tamu spesial ini Ini kolaborasi antara aku Rachel dan Mas Rudy dari Horny Channel Bisa dicetain dikit gak mas nih? Apa sih Horny Channel ini? Namanya kan Horny, jadi orang-orang kayak mikir Wah ini channel apa nih? Terima kasih Mbak Rahel Horny Channel ini adalah horror dan misteri Dimana didalamnya isi-isinya adalah Cerita-cerita pengalaman dari Narasumber langsung Memang ada satu segmen yaitu storytelling Kita ngambilnya dari Twitter Tapi kita lebih diberatkan Ceritanya langsung ke narasumber Bebas ceritanya umum, bukan hanya pendagian aja Ada yang dari profesi Mungkin dari pendagian gunung ada Mungkin tragedi bukun ada juga Jadi jangan disalah artikan Horny itu horror dan misteri Mari kita kelimaks bersama Itu tagline-nya Nanti yang nonton kan pada mikirkan Jangan-jangan sudah salah arah Ini Nah, The Horny Channel ini asalnya Dari Jakarta kah? Dari mana? Kalau Horny Channel sendiri asalnya dari Surabaya Sekarang ketemu disini Jakarta ini kita lagi mungkin Bahasa gaunya tour lah Abis dari Malang ke Lamongan Baru kita ke Jakarta sekarang Berarti udah ketemu banyak banget narasumber ya Ya lumayan Karena kita insentitas uploadnya juga Itu satu minggu tiga kali tuh Yang dua kali untuk narasumber gitu Jadi kalau misalnya kalian yang penasaran Atau suka sama cerita-cerita horor Aku tahu kalian banyak banget yang sering nanya Kak cerita horor dong Kak cerita horor dong Nih aku kasih rekomendasi channelnya Kak Rudy ini yaitu Horny Channel Dicek nanti ada di description box Oke jadi sebelumnya Aku mau tanya dulu nih ya Apa sih yang menginspirasi Horny Channel ini? Mungkin pengalaman kah? Mungkin kayak aduh pengen ngonten horor nih Atau apa gitu? Bisa diciptain? Sebenarnya kalau buat Youtube Saya sendiri tuh mulai dari tahun 2014 Pada jaman-jamannya Pada saat itu ada Chandra Leo, Reza Arab Dan yang lain Pada saat itu saya masih ada short movie Short movie tentang horor apa dan lain-lain Tapi ga naik-naik namanya orang jualan ya Untuk penonton ya Gak naik-naik setelah itu saya berhenti tahun 2017 Kalo tahun 2016 Pada saat 2021 Saya iseng-iseng nulis cerita kirim ke Salah satu channel di Jakarta Sebut aja Ria 5 ya Saya diundang di sana Saya belum ada Youtube udah berhenti Cuma cerita aja Nah setelah dari sana ada teman-teman SMA Kumpul-kumpul buat Youtube Coba bikin komedi-komedi Bikin lah pada bulan Juli tuh Bulan Juni Kita bikin setelah semuanya Jadi ada segmen komedi Ada politik lalu ada namanya horror Pada saat dia upload berjalan Sering berjalannya waktu ternyata Statistik dan viewer semua menunjukkan Bahwa horror yang lebih naik Akhirnya kita berubah jadi horror Kalo sebenernya basic bilang horror apa Ga ada cuman kalo pengalaman Ya ada pengalaman horror Setelah itu ya kita lanjutin kita Tekunin lagi ya ke horror ini jadi horny Horror dan history gitu Berarti Mas Rudi ini udah sering banget Namanya Interview orang-orang Buat jadi narasumber kan Karena horny channel ini ya Ada ga satu ceritanya Mas Rudi Atau tim yang dari narasumber itu Bikin Mas Rudi kayak Wih kok gitu ya Kok serem banget ya Kadang-kadang kan kita kalo denger cerita horror Ada yang sambil lalu Ada yang sampe ga bisa tidur Sampe ngerasuk banget gitu kan Ada ga? Ada sih cerita itu Saya kasih ya kisi-kisi nya Nanti bisa ditonton di horny channel Tonton ya Itu yang menurut saya paling aneh Kejadian dari narasumber ceritanya itu Dia tinggal di sebuah apartemen Murah dan bonus hantu Bu judulnya Apartemen murah bonus hantu Narasumber ini tinggal selama 4 tahun disana Tapi yang jadi masalah Namanya cewek Namanya cewek Kan Dia tinggalnya kan cewek-cewek semua Kerja gitu 3-4 orang gitu Mohon maaf kita bahasanya ga kasar ya Mungkin kalo pembalut itu Dibuang dalam kresek Di plastiki Di apain gitu Lalu dibuang di cerobong Di apartemen Oh di apa sih Yang buat buang sampah Yang cerobong itu ya Tapi karena dibungkus rapi lah Apalah gitu ya Dari lantai 9 Kalau ga salah itu dibuang ke bawah Cewek-cewek itu masuk ke dalam kamar nyali Unitnya lah ya Satu jam kemudian Dia mau keluar beli makan Kamar jadi itu pojok Dekat cerobong Pas dia keluar Ternyata Di bawah cerobong itu Di lantainya itu Terjejar pak Pembalutnya itu Di luar ininya Di luar Di luar cerobong itu Jadi buka pintu Lihat kanan Aduh ada di sana tuh 10 nggak 15 Dijajar kayak orang ngambil Terus dibuka gini Dibuka Jadi kayak kan Nggak dilipet gimana gitu ya Jadi dibuka ada darah-darahnya gitu Di jajar semua gitu Itu jajar Sekarang di logika Buang dari lantai 9 Ke cerobong sampai ke bawah Kok bisa tahu orang bahwa Ini punya mbak ini nih Di logika kayak gitu Dan nggak ada juga orang Dengan logika yang Ah mau ambil Nggak mau buat apa gitu Kan iya Kerjanya sesinting Apa sih orang gitu Kita juga lagi bingung Saya juga Waktu dengerin cerita itu Ya agak Ah marah sih gitu Ya bener-bener Jadi jajar gini Ada dokumentasinya juga Hampir 10 malah 15 Soalnya punya cewek-cewek semua Udah beberapa hari gitu kan Nah setelah itu Nggak berubah Jadi beberapa hari Malah lihat dibuang Siangnya Gadi sorenya mau keluar Mau cari makan Dia langsung takut dong Kok ada di sana Gini-gini Bersih-bersih Udah 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 Satu temen itu bilang Itu darah kamu Bersihin aja Udah kamu halangan Gini-gini Bersihin Di pojok kan Kalau dari bawah pintu celah Pasti kelihatan Kedengeran suara orang Dia ditungguin satu jam tuh Nanti ada yang bersihin nggak sih gitu Ternyata nggak ada Dia keluar Pas keluar Pembalut itu hilang semua Padahal dua tiga tuh Nemuin di bawah Padahal di pojok Udah di pojok Dia keluar udah cerobok Langsung paling pojok Dia mau lihat Mungkin orang yang Diajar dari situ Mungkin mau ngambil Mungkin ada gitu ya Mau ditangkembasa Dia tunggu Ada nggak ada Udah bersihin Keluar Semuanya nggak ada Dan anehnya lagi Di lantai itu Pas jacek Ada tangan ini Jadi muter gini Tapi darah Oh kayak ini ya Apa Dia ngambil gitu loh Ngambil Tapi gini Jadi ngambil gini Cuma telapak tangan aja Dan sampai itu Nggak tahu dia tuh Anehnya lah Setelah itu kayak gitu Dia udah panik Besoknya ada kayak Sewa ART lah Untuk bersih-bersih apartemennya Kan di apartemen Ada cerobong tuh Di atas Kayak cerobong apa gitu Di kamar mandinya Dia buka Ternyata Underwear-nya temen-temen itu Ada di atas semua Siapa yang Siapa yang ngumpetin ke sana Padahal 7 unitnya Apartemen lagi Udah paling aman menurut gitu Kalau apartemen Dan ngapain juga tetangganya Iseng Mbak mau ngumpetin gitu Ngumpetin Underwear-nya semua Ada di atas sana Baju-baju tidurnya Ada di atas sana semua Dari situ udah mulai Aneh Ini siapa yang ngambil Ini apa Nggak bisa Di logika pun aku bingung Saya tanya CCTV pun mati Tanya security Kok pas ya Mas security yang dibawa itu Di PHK semua Pas tepat waktu itu Security sama OB lah ya PHK massal Oh kak covid gini Karena covid gini Ini di Indonesia Di Surabaya Di Surabaya Di Surabaya apartemennya Makanya dia tuh Milik tempat apartemen Murah bonus hantu Dia kayak gitu Ya gitu ya Kadang-kadang kalau yang murah Murah itu ada gratis Tapi gratisnya tuh nggak enak ya Tapi kalau di logika Semua dari tim Hornical Juga bingung Kok bisa Apalagi Mohon maaf Mbah lu jadi jajar 10 milium plus gitu Terus di cek 1 jam kemudian Itu ngumpar tangan Kalau mereka juga Apa Buangnya tuh kayak Misalnya sisa makanan Berantakan Masih ngerti ya Tapi ini Siapa yang mau ngambil juga Gak orang Dari colpong Apakah dia kan Gak mungkin dia begini Tapi dia kok bisa tahu Sesinting apa sih orang itu Sampai sekarang saya bingung Antara fetish Atau gangguan gak itu Masalahnya kalau fetish Itu dudunya serem sih Saya juga bingung kalian Kalau pernah dibuka kan Kerek ada gitu ya Itu nggak bingung orang Tidak benar-benar sekali Jadi sebenarnya malah Bukan yang Oh orang lihat ini Apa orang Hal-hal yang gak bisa Dimasukin ke logika Itulah yang malah Bikin serem ya Bikin serem menurut saya Apalagi Underwear Underwear-nya ada di atas Itu malah tambahan Cewek-cewek tinggal kan Wah daripada nanti kita Bikinnya masih orang Dibung atau apa Kita pindah aja Anehnya lagi Orang itu pindah Cuman pindah tower Bukan pindah apartemen Jadi tower A Dia pindah ke tower C Sama aja Langkapnya aja Dia horny tuh Bener Dia cuma pindah disana Tiga tower dikelilingin Ya gangguannya akhirnya Dia gaib-gaib aja Sampai dia itu Pesatannya penting Bukan cacat ya Dikena air panas Sampai dia itu Duduk di kursi roda Yang 10% luka bakar Yang sebenernya luka Sembunya itu Menurut diagnosa dokter Tiga bulan, empat bulan Belum satu bulan Dia udah sembuh Itu kayak kecelakaan gak sengaja gitu ya Apa gimana Sekecelakaan gak sengaja itu Iya Tapi ada saksi Bahwa dia itu Ini logika aja Habis masak air ya Dia tuh gini sendiri Ditorang di kakinya sendiri Masalahnya Pas duduknya Tumpeng gini Sedih Dia kayaknya mau Membasahin kaki gitu Dia gak sadar gitu Habis gitu Dia kejang yaudah Disampuk ya Kena sampuk ya Kena sampuk ya Gak sadar Dia angkat Udah mendidih Angkat dulu Siram sendiri Di tower yang ketiga tuh Dia cuma pindah tower aja Jadi setannya disana tuh Ini ya rekan-rekan ya Jadi pindah Pindahnya juga Cuma situ-situ doang Dan nyerangnya ke fisik sih menurut ya Udah yang terakhir tuh Pindahan fisik Sampai ke fisik itu Dia Hanya dia bisa Udah keluar lah Empat tahun Pindah Pindah kan abis mereka Kalau gak pindah Gede juga ya Itu terkenal itu apartemennya Apartemennya terkenal Angker Angker sih Angker Pasti banyak Kalau diserah bayar Diserting ke Google Apartemen horor Pasti muncul lah Sebetulnya dia Cuman kita gak buka Gitu Takutnya orang-orang Kena tuntut lebih serem lagi Kena somasi lagi Masalahnya bayarnya itu lebih serem Daripada ceritanya Gitu kan Nah Kan tadi Mas Rudy sendiri bilang Selain di horny sebelumnya Mas Rudy pernah jadi narasumber Narasumber gitu kan Nah Itu pasti ada kejadian-kejadian Yang asiknya dong Cerita dong Mas Jadi cita-cita Dari pengalaman saya ya Iya Pengalaman saya waktu itu Tahun 2015 Saya itu dari Surabaya Mau liburan ke Jogja Namanya 2015 itu Saya pertama kali ke Jogja Ya antusias Suporinya Effortnya besar Oh ke Jogja ini gini Gini Saya ke Jogja Berangkatnya orang 6 Dua orang sama saya sekarang kerja Sekarang jadi editor saya ini Dua orang itu Orang asli Jogja Cuman sekolah di Surabaya lah Tinggal di Surabaya Dua orang ini Adik kelas saya Cewek Cowok-cewek pacaran gitu Saya cowok-cowok Sama temen SMP lah Sampai sekarang Saya berangkat dulu Berangkat dulu ke Jogja Naik kereta Nginep di daerah Malioboro Nah Empat orang ini Berangkatnya H plus 2 Setelah saya Dinyusul ya Dinyusul lah ya Jadi saya harus nginep di daerah Malioboro Setelah empat orang ini datang Kan rumahnya di daerah Sleman Saya buka daerah Sleman aja ya Di daerah Sleman Kan gede itu Sleman Oke Sleman Saya nginep di rumahnya yang asli Jogja itu Karena bilangnya disana Cuman tinggal kakeknya aja Oke saya nyusul dari Malioboro ke Sleman Terus saya nyampe Saya baru paling masuk daerah Sleman Tempat-tempatnya seperti itu Dan saya tidak tahu adatnya apa Adatnya seperti apa Orang Jawa gitu gak tahu Cuman masuk aja Rumah di daerah Sleman itu Desa-desanya itu Jarak Space per rumah itu Jauh-jauh Jadi ini rumah Sawah Rumah Sawah Rumah-rumah gitu Mungkin saya perkirakan Rumahnya mungkin ada Lapan sampai sepuluh Cuman satu desa itu Rumahnya Dikit Apalagi yang tinggal di sana Mohon maaf lagi Sepuluh-sepuluh Orang tua orang tua Gak ada yang seungguhan saya Gak ada Orang kita gak ada Saya tinggal di sana Pertama kali masuk Udah nyampe rumah temen saya Itu empat orang itu Dia udah di sana Saya masuk Memang halamannya besar Terus Yang tengah Ruang tamu lah ya Itu bisa dibuat Ada lapangan pingpongnya Bisa dibuat pingpong Bisa dibuat tamu Masuk ke belakang lagi Ada kayak kamar Terus belakang lagi Itu dapur Terus ke keramik Atau lantai itu Yang lembut lumut gitu loh Jadi bukan keramik Jadi alami gitu loh Jadi dulu batu bata Terus jadi lumut Oh ini ya Pavemen gini Ya kayak gitu Terus di sana ada sumur Sumur itu udah tua Gak pernah diapa-apain Cuman ada gitu Masih ada katrolnya Ditetup apa Biarin kebuka gitu Biarin kebuka aja Nah setelah itu Nyampe di sana Kan kamar majinya Dekat ke sumur Saya dibilangin tuh Sama yang Sama yang punya rumah di sana Dibilangin gini Ada kakek Terus sama cucunya tuh Cucunya bilang Kamu jangan aneh-aneh ya Kalau udah di kamar mandi Atau deket sumur Kenapa gitu Di sumur itu Ada bapak Ada ibu Ada anaknya dua Satu keluarga di sana Ada anaknya Dalam sumurnya Gak di keliling Oh di keliling Mungkin sumurnya rumah ya Oh ya air kan Mereka kan sukanya Dekat-dekat air Kenapa saya gitu Ya gak apa-apa Jangan aneh-aneh disini Misalnya itu ada satu keluarga Wah waktu 2015 Saya gak mikir aneh Aneh Udah pokoknya mandi Dan lain-lain Nah temen saya Alan yang bareng-bareng itu Dia cuma bilang Aku gak enak Kayak merinding aja Disini gitu Oh ya udah Kita ke luar aja lah Kita mandi di luar aja Cuman numpang tidur Barang-barang Taruh di situ gitu Nah setelah itu Hari-hari ke-hari Selanjutnya Hari ke-berapa Saya lupa Saya tuh mau ganti ke kaos Ganti kaos sendiri Tapi ada cewek-cewek juga gak enak ya Ganti ke kaos sekarang Masuk aja lonong ke kamar Yang saya gak sadar waktu itu Saya pikir sampai sekarang Saya masuk ke pintu ke kamar Itu Ada Ada apa itu Dipan ya Dipan Ada dipan Cuman Spray Apa Kasurnya itu Bukan kasur Tapi karpet Karpetnya orang mati itu Ada itu sama Karpet orang mati Jerami Oh yang jerami Oh iya 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 Yang nyaman Yang nyaman itu Ditambah lagi Ada itu Ada bantal Logikanya Disini kasur Nah disini dikelilingi sama Kursi Kayak orang jenguk itu Kursi Kursi Jejar-jejar 1,2,3,4,5,6,7,6 gitu Ada lemari memang Ada space nya Di jejar gini Saya memang ngeliat kok Kayak kita jenguk orang sakit Ya gitu Atau kayak Bapak yang dipan-dipan itu bukan orang sakit doang Orang-orang yang udah mau Iya Saya ganti aja Ngaca-ngaca ganti Gitu Saya tanya cucunya Saya tadi nyelonong aja Masuk sana Gitu-gitu Ada kayak orang sakit Itu kamarnya kakekku Gak bisa Karena kakekku kalau tiap malam Dia ngobrol sama malam-malam disitu Jadi dia ditunggu gitu Kayak ngobrol gitu Ya kakeknya tidur Kayak ngobrol apa Ditemenin apa gitu Kayak tak cucunya tuh Berarti makhluk-makhluknya Nanti kalau kakeknya mau tidur Diliatin begini dong Nanti mungkin ngobrol Bahasanya kayak Disiapin tempat duduk disitu Semuanya Di tempat duduk disitu Saya diem Oh ya sudah lah Kalau gitu Saya gitu aja lah Gak beranian aneh Nah besoknya Kita kan Saya kan di Maluboro kan Maksudnya itu Sebelum dia datang Hamin 2 ya Dia plus 2 Saya belum itu Kan di Sleman itu Ada jalan Ke Meraja Sleman Jogja Jogja Sulu Untuk menuju ke Maluboro Ada alternatif Saya udah survive disana tuh Lewat alternatifnya Biar cepet Saya mau ke Maluboro Jam 10 malam Kenapa kok jam 10 malam Mikirnya kita Kita nongkrok Pulang pagi Cuman berdua Sama temen saya Namanya Alan ini Berdua aja Saya itu keluar Ada pertigaan Kalau lurus kesana Solo Jogja Kesini alternatif Saya lewat yang jalan Alternatif Lewat alternatif Sama yang gonceng Saya udah tau Sama tau-tau jalan Udah nanti kanan Kiri kanan Kiri lurus Saya gak sadar Saya lihat masih jalan raya Yang saya pikirin Cuman satu Begal Jadi itu ada jembatan Terus ada Wisata lahar dingin Di bawahnya Sebelum jembatan Ada space kayak rumput-rumput Langsung ke bawah gitu Jadi saya mau Turun Terjun ke sana Di Jalan Sleman Di Jalan Sleman itu Menurut temen saya itu Nah debat lah kita Saya bilang Ini gimana Kayak gini Lu tau jalan gak Tadi kok Kok bisa Kok bisa kita Nyasar gini Sudah deh Setelah lewat jembatan Ada jalan seperti Nyerong dikit ke kanan Ada yang ke kiri Entah kenapa Gue itu yakin Matemen gue itu Belok kiri Yaudah kita belok kiri Belok kiri Ngikuti jalan terus Kita melihat Satu titik Entah itu desa Entah apa Yang sampai sekarang Kita gak tau desanya mana Di daerah Sleman itu Kita masuk Kanan kiri Seperti hutan Pohon pinus ya Pohon pinus Kanan kirinya Lampu Lampu merkuria Lampu penerangan Di desa gak ada Pada itu Jalannya makadam Kita jalan penerangan Hanya dari awan aja Penerangan cuma itu aja Jadi kanan kiri itu Hutan pinus Lihat belakang Udah gelap Lihat depan Udah gelap Kita jarak pandang Depan yang udah gimana Cuma ngandalin sama Sepeda motor itu aja Kita jalan makadam lurus Nah Yang saya bonceng namanya Alan ini Nyeletuk orangnya Ini kita lewat Kayak wisata-wisata Horornya di film-filmnya Hmmmm Kan gak boleh Gak boleh Kayak gitu Saya masih mikirnya Disana Jangan aneh-aneh Ini Kena begal Sepeda motor nyewa lagi Yang bikin itu saya begal Lagi jalan 10 jam yang 10 jam lebih lah Jalan terus itu Lurus Makanan Gronjalan gimana Ada sebuah bubuk Yang besar Agak besar Depannya ada kursi Yang sotak Persegi panjang gitu Hmm Saya mau berhenti Mau tanya orang disana Karena gak ada Sedikitpun Gak ada orang Apa motor Jadi saya jalan Dengerin motor Sama suara saya Ini Saya ngeningnya Saya gak sampai turun Lan ini turun ya Gak usah gak ada orang Jadi kita jalan aja dulu Maka ada mancur Lancur Depannya udah alas Semua udah kayak di hutan Anehnya di depan Di hutan pinus itu Di dikitnya hutan pinus Depannya dikit Itu ada orang Nenek-nenek Ada rumah Dengan lampu penerangan satu Dan dia jualan Toko-toko kelontong Rokok apa dan lain-lain gitu Warung gitu ya Warung ya Hanya satu disana Satu saja Oke Saya dateng Lan Coba tuh tanya aja ke dia Kalau mau melibur ke kotak Mau keluar jantre mana Karena orang Jogja kan Orang Jogja kan Orang Sleman Bahasanya Jawa halus Temen saya yang bisa Saya gak bisa pakai Jawa halus Jadi aku bertanya Saya ngeliat emang Ngeliat tokonya Oh iya toko kelontong Oh iya neng-neng Dia pakai kayak gini neng-neng Hepping itu Dia cuma gini Gini-neng Di depan rumah Malem-malem Di depan rumah gini Nah setelah itu Alan turun Tanya-tanya Saya gak tahu Gak lurus apa gini Terus Alan bilang sayang Udah tanya Alan Udah Suruh kemana Lulus belok kiri Gak sampai lima menit Gak sampai tiga menit Jalan dikit Udah nyampe di pertigaan itu lagi Diputerin Disasarin 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 disana Waduh Saya udah mikir Udah lah Ini udah aneh Kita jalan yang pertama aja Suruh Jogja aja Walaupun jauh gak apa-apa Nyampe meleboro Nyampe kita pulang Besok siangnya Siangnya itu Saya ngecek ke jalannya itu Mau tahu Kemarin kita salah jalan ya Apa gimana sih Kok sampai tembus di jalan gitu Kita cek Bener kita lihat lahar dingin Kan tadi saya bilang Ada jalan serang ke kanan Ada yang belok kiri Yang serang ke kanan tuh bener jalan terlatih Yang ke kiri gak ada ketutup pak Jadi Gak ada jalan yang kiri ini Yang kiri ini gak sawah kayak Pering-pering apa gitu Itu warung warung ini Goit berarti Nah Itu sampai sekarang yang gak tahu Masa kan tadi saya bilang Saya belok ke kiri Saya belok ke kiri Nah Kemarin ada jalan belok kiri Sekarang gak ada Ketutup Udah kah ini sawah sebenernya nih Terus kita kemarin kemana Terus kita tanya orang-orang sekitar Lapangan Makadam Hutan Venus Ada orang itu gak ada masih Itu nenek-neneknya kalo di nenek Palingnya gelundung gak ya Itu neneknya gak ngomong sama Alan tuh Ya iya aja Bisa-bisa aja Nah Anehnya Setelah gue ngecek kan paginya Siangnya Aku gak ngomong sama temen-temen Gak ngomong Ini jadian gak biasa Dia dibiarkan aja lah Sorenya Adik kelas saya bilang tahu Cewek ini tadi Berangkat ke Maliburu Belanja-belanja oleh-oleh Dia berangkat jam 4 Entah jam 5 Kayaknya sore Dia bilang pulangnya jam 7 Oke jam 7 Pulang jam 7 Pas jam setengah 9 Itu ya saya ingat Dia ngecek saya pakai line dulu Bilang ini Bos Aku kesasar Ya Gua jawab tuh Ah Boong lu Kayak bercanda serima Ah boong lu Gini-gini Gitu saya bilang Tapi biarin aja Saya dimuai depan itu Empat orang Dua orang Ujuk-ujuk Anak itu datang jam setengah 2 Malam Pagi Pagi Selan 2 pagi Dia bingung Saya marah Kamu gimana Dari mana Maliuburu Gimana depan motornya Metik tuh banyak Barang-barang Baju Dari mana Saya dari Maliuburu Pulangnya merapa Saya pulang habis isi Kok nyampe jam segini Dia udah ketakutan gimana Yang cewek udah mulai Nangis tak gimana Karena kita ngerasa kayak tanggung jawab juga gak sih Iya Yang cewek tuh udah mulai nangis Gimana Saya kesasar bosu Kamu itu tega bosu Saya itu kesasar Saya gitu beritanda Ya udah saya ijak ngomong Kamu kesasar gimana Kalau kita dari Sleman mau ke Jalan Suluh Jogja mau masuk Sleman Lurus aja Mentok Belok kiri udah nyampe rumah Sebenernya masuk desa lagi lah Tapi dia mentok Gak ada jalan kanan kiri Lurus aja Gak ada jalan kanan kiri Dia bilang Itu lurus aja Lurus Udah berapa Berapa kilo udah lurus Nah Kejadian kayak gue Tiba-tiba Dia mau Terjun juga ke lahar dingin Padahal dia bawa cewek Kalau terjun gimana itu Gak tau juga ya Karena dia pas Udah motor Dia ngechat saya Memang ngelainnya Bilang bos Aku kesasar Tiba-tiba langsung sinyalnya Eks Aku yang bales bener masuk Tapi dia bilang Gak ada yang masuk Gak ada yang masuk Jadi kita kan deliver kan kelihatan Gak ada bos Kita mau telepon gak bisa Muka map gak bisa Sampai yang pacar itu kayak mau nangis Gimana lurus Ya lah takut Saya tanya Karena lagi pacaran ya Apa kamu ngelaguin ini Hal yang di luar melar Enggak bos Ih ini lagi saya pulang dari Malioboro Habis belanja Dia mau terjun tuh Tadi yang kejadian awal saya Ada yang nyerong ke kanan Ada yang ke kiri Yang gaimnya kiri kan Salah cewek gak ada Dia setelah itu mau terjun Ya ostoh Uff dua-dua gini Udah tenang-tenang Kita nyampe Entah dia cek Nggak ngecek jam berapa Dia lulus Terus Dia Ada yang saya rongga kanan Dia belok Saya rongga kanan Udah bener tuh Udah bener Pastinya nampak alternatif Jalan raya lagi Ternyata dia masuk ke Tempat yang pertama kali Yang saya tempatin itu Si nenek itu Si nenek itu Tapi dia gak ketemu nenek Jadi ketemu pinusnya Makadam Ada bubuk Teman gak ketemu nenek Teman lebih lama disana itu Meneneknya ikut bonceng di belakang Hahaha Dia masih bilang Kamu masuk tempat apa Jalannya hancur Bahasa dia ya Jalannya hancur Pohon-pohon Gelap Kita ngandalin cuma lampu motor Kita itu mau tanya orang-orang Gak bisa bos Karena gak ada orang sama sekali Memang ada gubuk Gubuk Sebenarnya udah sepi Gak ada gitu Jalan aja bos Itu menurut dia ya lama Memang lama Bayang jam 7 dari Malaburus Setengah 2.45 Per jam-jam begelnya Kayak apa itu Dia memang gak ke notice Gak sadar Mau ngecek jam HP Jam apa Apapun gak ngecek Dia udah panik Kok gak nyampe Karena dia fokusnya Kan pulang gitu Kok gak nyampe dimana Takutnya kalo dia ngeliat jam Nanti kelewat lah Belokannya Dia udah tau Maksudnya dia udah tau Jalannya tuh pulang Tiba-tiba Dia lewat gitu Lihat gubuk Yang pertama kali saya lihat Dia juga lewat sana Saya bilang Ketemu sama orang ini Ada lampunya rumah ini Gak ada bos Kok kamu bisa sampai sini Gimana caranya Dia udah nangis Gimana gimana nih Kayak gini gini Doa Dia berhenti di satu titik Jelep Sambil udah Kita selamat Selamat udah berdoa aja Gini Gak sampai lima menit juga Dia tiba-tiba muncul dari area atas Tiba-tiba ada di depan Pengen depan di gerbang Motoran Dia tuh gak sadar juga Yang motoran itu Kok tiba-tiba saya ada di sini ya Dekat kan Kayak kita Udah 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 sampai Saya tanya Kamu kok muncul dari sana Dari mana Aku juga gak tahu bos Muncul dimana Aku gak tahu Tiba-tiba Tiba-tiba Saya ngeliat Udah ada gerbang Pengen depannya Udah 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 sampai Kamu disana Nggak 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 ada sinyal Enggak ada apa-apa Memang Ketua waktu di hutan pinus Lu Aku yang gak sama dia Dia juga сidia versi juga Gliat apa-apa Cuma rambutnya nama championships conак Mi- Bali Gitu lah Dihutan pinus itu Pohon-pohonnya Malu Angep ascend eligarIn aja � Dia bilang gitu Saya berhenti itu udah mau nangis semua gimana nih nyampe kan ini udah lurus aja lurus-lurus tiba-tiba dia turunin kayak kan jalannya jalannya kayak turunan gini tiba-tiba dia turunin tuh kita udah di depan gerbang penginepan udah kayak gitu nih udah nyampe ternyata gua tanya dan yang ngeselinnya adalah gini ya kayak cita-cita orang disasarin ini adalah kayak oh karena saking banyaknya orang mikirnya adalah kayak oh ya disasarin disasarin padahal sebenernya menurut menurut aku yang paling serem itu adalah cita disasarin kalau nggak balik lagi gimana itu kan ya yang yang jadi sanksi menurutku itu aku kan belok kiri itu belok kanan tapi sama-sama tujuannya masuk ke jalan sana besok siang kita ngecek bareng 4 orang semuanya aku bilang aku terjun mau ke sini oke sama bos oke lurus kesana kita serang ke kanan ada di belok kiri gak ada tuh belok kiri saya masuk ke sini dia gak percaya dia oh masa sih ih saya belok kesini gak ada cuma jalannya kayak sawah udah sawah-sawah udah rapet bukan jalan lagi kamu mana saya serang ke kanan tembusnya pasti ke jalan itu tuh iya tapi kan tembus mana tiba-tiba masuk ke tempat yang itu bos yang mau ceritain menang itu dia loh kok sama gitu kayak gini jadi double dapatnya kita gak tahu ya biasanya ada di kota-kota tertentu itu kan kesasar-kesasar cerita-cerita ya kadang ada disuruh buang-buang seribu atau apa dan lain-lain Oh kayak ngasih sesembahan gitu ya bisa keluar nah itu kita enggak tahu karena enggak tahu tempat orang bismillah dateng gini-ginianya dia juga seperti itu tiba-tiba nyantai udah udah ngecek tuh pembuktian ya besoknya kan pembuktian gak ada ya kamu gak ada ya oke udah diim aja biasa aja kita canak kita tanya ke cucu-cunya orang sana kan sama saya kayak kemarin kita kesasa kayak dari sini ke sini ke sini jawabannya gampang banget gaun apa-apa leh enggak ada apa-apa enggak ada apa-apa enggak ada apa-apa enggak kamu diam aja enggak ada apa-apa enggak ada apa-apa enggak di sini aja Oh yaudah karena kita juga mau tahu apa ada pantangankah di sini apa-apa karena next time kalau ke situ lagi kan biar tahu gitu kan memang bener jam udah habis isya itu enggak ada orang jualan enggak ada kayak orang jualan sate atau apa itu enggak ada tutup semua kita jalan cuma berdua aja padahal sebenarnya warung-warung gitu ya malah bikin kita tuh tenang ya iya sebenarnya malanya di pertanyaan Nenek dan togo itu siapa kenapa dia dijualan di tengah-tengah mungkin bahasanya alas di tengah alas pohon pinus dan lain-lain dia cuma disana sendiri besok dicek enggak ada warung goitnya warung goitnya ditanya orang-orang sekitar enggak ada dan dijadinya double sama namun belokan beda-beda yang saya belok kiri nyampe di Makadam jalan hancur adik saya kelas saya belok kanan jalan hancur sama aja cuma dia nggak ketemu nenek saya ketemu nenek jadi sebenarnya kita juga kita pun juga masih sudah enggak tahu ya dimana dimana jalan yang bener tuh dimana gitu kalau jalan menurutnya tiba-tiba yang bener tahu agak masnya kalau di malam harinya tuh jadi bingung harusnya di kiri kanan tapi yang karena disalahin kiri disalahin juga kalau yang kanan memang jalan asli kalau siang hari kalau kalau malam saya kan ada kiri saya ngikutin lalu sekiranya kalau pagi kita lihat kanan kita tembusin di jalan raya malam banyak orang jualan iya kalau malam kamu bilang terus ini bener bos saya tembus jalan ini seperti ini seperti ini nampaknya jalan ini merancur batu-batu makadam sama berarti ada gubuk ada gubuk bos peteng gedeg kita ngadalin cuman aku ini sambil nangis-nangis berubah yang cewek ya namanya udah panik tanggung jawab udah nggak tahu udah nyampe-nyampe Bismillah nyampe-nyampe doa-doa aja gitu aja nih pernah kebayang nggak jadi kayak disasarin gini temen sasarin pernah kebayang nggak kalau ih kalau misalnya gua nggak keluar gimana ya kalau sekarang-sekarang iya kalau kemikir iya bahkan kayak gini karena aku horor-horor juga gini jadi mikir iya sempet tanya orang-orang juga orang yang ngerti lah bahasanya bilangnya saya masuk ke dekredek yang terjun ke lahar dingin itu adalah kerajaan gaibnya kalau masuk ke makadam itu desa gaibnya memang kalau dulu nggak mikir kayak gitu yang saya pikirin satu ini peteng gini musuhnya begal takutnya malah malah satu emang sama motornya sama nyawa juga begal kan langsung senyawa nyawanya sekalian orang-orang gimana gitu udah ga mikir waktu itu ga mikir gitar gini gitar gitu-gini setelah itu cuma aneh gitu aja oh aneh sudah biarin aja lah gitu aja setelah besoknya kayak kan saya tujuh hari di sana tujuh hari besoknya mau ke Malibur bareng-bareng semua nggak mau pisah-pisah lagi malem pun kalau kita mau keluar nggak keluar mungkin di teras semua rokokan aja nggak usah ini nggak usah ini luar paling pagi kita keliling ke pantai mana sore sebelum maghrib kita harus nyampe sana adanya kita mutusin sendiri bikin peraturan sendiri kayak gitu busa aneh-aneh ya busa aneh-aneh gitu karena bener-bener kan di samping penginam batu di masjid bisa masuk ya kan 100 orang yang azam yang imam sama aja orangnya jadi imam sama mu cuma dua orang satu kampung itu dua orang gini depan satu belakang satu udah ga ada cewek ya cowok-cowok kita dateng ini nambah orangnya udah sepul-sepul udah sepi banget pokoknya sepi orang ngeliat di lewat uli tua-tua gini mungkin kita ke angkringan pun mikir kita jelas leman banyak angkringan ya desa-desanya nggak ada kita harus keluar dan jarak kalau mau ini satu jam setengah lah kita motoran itu dengan jarak tempuh biasa tuh jalannya gitu udah pernah ke tempat itu lagi nggak setelah kejadian itu pernah waktu itu kakek yang di jantung meninggal kemudian gitu saya kesana teman memang nggak ada untungnya Alhamdulillah nggak ada masalah mungkin itu kita mau bahasa Islam itu tandilan gitu lah mau jenguk mau ngeliat gitu nggak ada masalah cuman tetep aja kondisi rumahnya seperti itu serem-seremnya masih ada bahkan kayak kerami-kerami itu udah muncul rumput apa itu tumbuh-tumbuh gitu dia emang nggak diurus juga ya karena nggak diurus gitu karena nggak diurus semuanya bahkan dari awal mandi terus yang namanya sumur udah kita lihat siang hari udah ngeri apalagi malam hari kadalapu karena disana penerangannya memang ada lampu gini cuman ngandelin oblik yang biasanya api yang ada di dalam botol kayak lentera-lentera gitu gitu tuh makin-makin ya kalau misalnya kita lagi pakai lentera gitu kita sendiri tiba-tiba dia muncul gitu kan yang untungnya waktu saya disana nggak ngeliat apa-apa cuman temen saya bilang ada yang ngeliat sendiri ada yang lebatan untungnya saya udah nggak mau lihat lah jarin aja kalau misalnya ditampakin udah udah pulang aja ke Maliu Gorong udah paling aman ya gitu Oke deh Mas jadi itu aja cerita dari Mas ya buat kalian ya Bestiana Bestiani kalau misalnya ada yang lebih kepo lagi ceritanya yang horor-horor dari Mas Rudy dan timnya ini apa aja sih langsung ya kalian semua pergi ke channel horny channel atau ada Instagram Instagramnya nggak? Instagram saya Rudy horny Instagram di horny ya horny channel Oke nanti ada di description box ya Oke makasih Mas sehat selalu selama covid ini jangan lupa juga kalian misalnya kalian suka cerita hari ini like dan subscribe dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng di bawah supaya kalian nggak ketinggalan sama update-an terbaru aku dan jangan lupa juga untuk follow aku di Instagram di at Monica Raja Lele Oke makasih ya Mas Iya